Halo conference, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita lihat jika ada matrix A, ini sama dengan A, B, C, D, maka A inverse ini berarti sama dengan, ini sama dengan, ini kita tulis ulang dulu, disini ini 1 per AD dikurang BC, disini 1 per A kali D dikurang B kali C dikalikan dengan A dan D bertukar posisi, B dan C kita kali minis 1, seperti ini. Nah kita lanjutkan, berarti disini kalau ada matrix K, itu sama dengan kita buat seperti ini, 1, 4, 2, 6, maka disini K inverse berarti sama dengan 1 per, ini berarti 1 dikalikan dengan 6 dikurang 4 dikalikan dengan 2, lalu dikalikan dengan 1 dan 6 bertukar posisi, lalu disini min 4, disini min 2, berarti ini sama dengan 1 per 6 dikurang 8, dikalikan 6, min 4, min 2, 1. Berarti sama dengan, 1 per min 2, dikalikan dengan 6, min 2, min 4, 1. Jika ada angka di depan matrix seperti ini, maka setiap elemen dikalikan dengan angka yang di depannya, berarti ini menjadi min 3, ini 1, ini min 2, lalu ini min setengah. Oh ini 2 ya, ini 2 kita hapus dulu disini, di min 3, 2, 1, min setengah. Ini adalah K inverse. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!